Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di youtube channel aku, Rizka Madasari Di videoku kali ini, aku bakal berbagi cara ke temen-temen Gimana ngilangin kantong mata atau mata panda yang ada di bawah mata kayak gini Sebelum aku lanjut ke videonya, buat temen-temen jangan tekan tombol like-nya Dan buat temen-temen yang baru gabung, jangan lupa buat subscribe Dan nyalain juga notifasinya, supaya kalian gak ketinggalan video-video aku selanjutnya Disini aku bakal berbagi cara ke temen-temen Gimana ngilangin kantong mata yang hitam atau mata panda Mungkin sebagian dari temen-temen ada yang punya masalah kayak gitu sama kayak aku ini Jadi simak terus video aku sampai hari Disini aku pakai 3 cara yang pastinya itu alami, gak pakai ribet, simple Dan bahannya itu aku juga pakai yang gampang banget kita tungguin di rumah Jadi kita gak perlu pakai cream dan serum yang mahal-mali itu buat ngilangin kantong mata dan mata panda Kita cukup pakai bahan yang alami-alami aja Dan bahannya itu juga murah banget Sebelum kita lanjut ke cara-caranya Disini mata itu diusahain dalam keadaan bersih Maksudnya gak pakai makeup sama sekali Dan ini tadi tuh aku udah gak pakai makeup sama sekali Jadi langsung aja aku mulai ke cara yang pertama Dan cara yang pertama aku bakal pakai sendok Mungkin sebagian dari temen-temen ini tuh ngerasa aneh Masa bisa ngilangin kantong mata dan mata panda itu pakai sendok Tapi disini aku udah pernah pakai beberapa kali Dan hasilnya itu lumayan bisa mengurangi kantong mata dan mata panda gitu Jadi caranya cukup mudah Kita tinggal taruh sendok ini tuh di freezer selama setengah jam Lalu abis dikeluarin dari freezer langsung kita tempelin di mata kayak gini Selama 10-15 menitan gitu Ini tuh emang caranya kayak sedikit aneh sih Cuman ini tuh lanjur banget kalau menurut aku Misalnya kalau malamnya itu aku nunggu sampai malam Terus paginya lagi ada cara buru-buru Dan malamnya itu lupa gak pakai masker mata Jadi aku langsung aja buru-buru masukin sendok ke dalam freezer selama 30 menit Terus aku giniin di mata Dan hasilnya itu emang langsung agak kembis aja kantong mata ini Jadi manjur banget dan aku suka banget Jadi caranya itu cara yang paling simpel bisa mengembiskan kantong mata Jadi sendoknya ini tuh harus dimasukin ke dalam freezer dulu Dan kalau gak dimasukin freezer langsung ditempelin kayak gini Mal sama cabong gak ada hasilnya Disini caranya yang kedua aku bakal pakai teh celup Dan caranya itu lagi-lagi mudah banget Kita tinggal siapin 2 kantong teh celup kayak gini Dan kita masukin ke dalam air Kalau bisa sih air ada Kayak gini Terus kita diamin beberapa menit Sebentar aja Pokoknya sampai tehnya ini tuh bener-bener basah Dan kerasa dingin gitu Setelah itu kita peras-peras Ini udah basah semua kayak gini Jadi kita tinggal peras-peras aja Setelah kayak gini Langsung aja kita tempelin di mata Dan cara ini tuh biasanya ditunggu selama 15-20 menitan Kayak gitu Perubung ini tuh aku cuma kasih tau ke temen-temen Jadi aku pakenya sebentar aja Soalnya kalau dipakai dalam keadaan tegak gini Biasanya jatuh terus gitu Jadi gak enak Biasanya aku pakenya itu sambil tiduran gitu Sekarang kita lanjut ke cara yang ketiga Cara yang ketiga Aku bakal pakai aloe vera gel dan baby oil Disini caranya cukup mudah Jadi kita ambil baby oil itu secukupnya aja Disini aku bakal tuangin di wadah gitu Secukupnya aja sih kira-kira aja seberapa Aku bakal tambahin secukupnya aja Begini Disini aloe vera gelnya itu Terserah kalian mau pakai merk apa aja Disini aku pakai citra fresh and glow aloe vera gel Setelah itu kita campur baby oilnya sama aloe vera gel Aku aduk pakai cotton bud gini Seperti ini jadinya Setelah aku aduk-aduk tadi Jadinya kayak gini Dan itu udah pas Kalau menurut aku gak terlalu encer juga Dan ini tuh takarannya kira-kira Satu banding dua Jadi yang baby oilnya satu Yang aloe vera gel ini tuh dua Soalnya biar gak terlalu encer gitu Lanjut kita siapin kapasnya Buat temen-temen mungkin yang kehabisan Atau gak pakai kapas bulet Ini tuh susah banget Kalau pakai kapas kotak kayak gini Jadi sebaiknya kalian Ikutin cara aku ya Soalnya kapas bulet aku kebetulan juga Abis Jadi aku bakal bentuk Kapas kotak ini Jadi yang bulat-bulat setengah lingkaran gitu Jadi ini tuh kita cukup potong Pakai gunting gini Bentuk setengah lingkaran gitu Biar enak aja Ntar itu dipasangnya di bawah mata Soalnya kalau kotak itu takutnya Gimana ya gak enak gitu pokoknya Kira-kira kayak gini Tuh kan gini Ntar itu dipasangnya Dan ini ya Sekapas setengah lingkaran Guntingan aku tadi Sekarang aku bakal celupin Gak celupin sih apa ya Aku rendem di mangkok Yang berisi baby oil Sama campuran Olive vera gel tadi Aku biarin kayak gini Sampai dia ini tuh Bener-bener basah Sampai menyerap sempurna gitu Pokoknya Jadi ini udah ngeresap Sempurna ke kapas kayak gini Jadi aku tinggal pasang Di bawah mata aja Bentuknya jadi gak beraturan gini ya Kayak gini Terus satunya juga Kayak gini Biasanya ini tuh Aku tunggu selama 20-30 menitan gitu Pokoknya Sampai ini tuh Bener-bener gelnya Kayak setengah kering gitu Biasanya aku nunggunya sih Ini tuh paling enak Sambil tiduran gitu Soalnya kalau gini tuh Rasanya kayak mau jatuh aja Jadi itu tadi ketiga cara Untuk menghilangkan kantong mata Yang hitam dan mata panda Sebaiknya temen-temen itu Lakuin ketiga cara tersebut Entah salah satu Salah dua Atau ketiga-tiganya itu Secara rutin Untuk mendapatkan hasil yang lebih Maksimal Dan kalau udah kantong matanya itu Hilang Sebaiknya temen-temen itu Juga gak ngelakuin Hal-hal yang bisa menimbulkan Kantong mata itu Muncul lagi Seperti Banyak begadang Sering nangis Terus tidurnya itu Bangun siang-siang Dan temen-temen juga harus Ngembangin Dengan Banyak-banyak berolahraga Dan minum air putih Yang banyak Soalnya percuma juga dong Kalau temen-temen itu Melakuin tiga hal Yang bisa menghilangkan Kantong mata Tetapi temen-temen juga Masih tetap aja Melakuin hal yang bisa Menimbulkan Kantong mata itu Muncul lagi Jadi sama aja Boong dong Sekian dulu video Dari aku Semoga kalian suka Terima kasih udah nonton Video aku Sampai habis Jika temen-temen Rasa videoku Kali ini bermanfaat Jangan lupa Like video Dan share ke Akun sosial media Kalian Jika kalian ada pertanyaan Atau mau berbagi pengalaman Langsung aja tulis Di kolom komentar Semoga videoku kali ini Bermanfaat Dan bisa membantu kalian See you my next video Dadah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh